Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan praktik jual-beli hewan kurban dengan sistem online diperbolehkan selama hewan yang akan dikorbankan sesuai dengan standar layak kurban. Penjualan hewan kurban dengan sistem online mulai menjamur di tanah air. Para pedagang via online memasang foto dan sedikit penjelasan hewan kurban yang dijual sebagai informasi kepada calon pembeli. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan menyatakan praktik jual-beli hewan kurban dengan sistem online merupakan salah satu media transaksi. Jual-beli hewan kurban secara online pada dasarnya mempermudah transaksi, namun di sisi lain bisa mengganggu transaksi itu sendiri apabila tidak jelas eksistensi dari hewan yang akan dikorbankan. Para peserta kurban harus memastikan bahwa hewan yang dikorbankan terkategori sehat, bersih, kuat, dan layak untuk dikonsumsi. Faktanya di lapangan, betul nggak? Itu juga harus dicek. Harus dipastikan bahwa itu terjadi penyembelian kurban. Jadi tidak hanya memberikan uang. Kalau memberikan uang saja, tanpa penyembelian kurban, itu namanya bukan kurban. Bisa zakat, bisa impak, dia sudah kok. Amir Syah Tambunan menyarankan agar pihak penjual hewan kurban menampilkan gambar-gambar hewan kurban yang dijual. Selain itu, dari praktik jual-beli harus ada pihak atau mediator yang dapat memastikan bahwa hewan kurban tidak fiktif dan dalam kondisi baik.